Pesan dari UNESCO kepada kami itu adalah bagaimana apabila mereka memberikan, itu bagaimana juga dengan pengendalian pembangunan. Salam Rahai, selamat datang kembali dalam podcast Rembok Rosso Putri Kedaton. Ini GKR Bendoro lagi libur, jadi kali ini saya, Hayu, akan ngobrol-ngobrol bersama kakak pertama dan ketiga, GKR Mangku Bumi dan GKR Maturitno. Kali ini kami akan ngobrol seputar Tata Ruang Kraton Yogyakarta. Jadi lebih jelasnya ikutin pebincangan kami. Halo Pak Mangku, selamat siang. Sehat semua ya, terakhir kita swap negatif semua ya. Iya. Bulan ini kan kita masih ngobrolin tentang keistimewaan Yogyakarta. Nah, menurut Mbak Madu nih, keistimewaan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta itu seperti apa? Kalau berdasarkan perdais nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang, keistimewaan Yogyakarta ini bukan terjadi tiba-tiba. Jadi sejak 50 juta tahun lalu, sudah ada gunung api purba di DIY. Ini bisa kita lihat tip peninggalannya di ngelanggeran gunung Gidul. Nah, kemudian dalam kurun 2000 tahun lalu, sudah ada juga peradaban batu besar Sokaliman di Gunung Gidul juga. Nah, setelah itu kita tahu ada peradaban nih Hindu-Buddha dengan bukti peninggalan Candi Pramanan di Sleman dan sekitarnya. Itu usianya sudah sekitar 1000 tahunan ya. Kemudian, Jikal Bakal Mataram di Kota Gede, Kerto dan Pleret di Bantul itu sekitar 400 tahun yang lalu. Keraton yang kita tempati hingga sekarang usianya sudah lebih dari 250 tahun. Yang lebih baru ada kebudayaan kolonial, itu seperti kampung Belanda yang lengkap, ada perumahan, ada gereja, ada ruang publik di Kota Baru. Oke, jadi kita beruntung banget ya, tinggal di lokasi penuh dengan nilai sejarah. Jadi, sama leluhur kita juga sudah ditata sedemikian rupa, jadi sekarang gilirannya kita yang jaga nih. Nah, kalau ke nenamku, untuk menjaga keistimewaan tata ruang, dasar atau pegangannya apa nih Mbak? Ya, untuk keistimewaan ataupun wilayahnya, itu juga sudah dasarnya adalah diakui di undang-undang dasar. Kemudian, kalau untuk tata ruang itu sendiri, tata ruang keistimewaan, itu diatur di dalam Undang-Undang Keistimewaan No. 13 tahun 2012. Yang tentunya kemudian diikuti dengan perdais, gitu. Dan tentunya untuk tata ruang dan pemanfaatan, baik tanah kasultanan dan juga kadipaten. Nah, kemudian banyak sekali filosofi-filosofi yang memang diajarkan sejak zaman yang Hamengkubwono pertama, gitu. Contoh salah satu adalah Memayu Hayuning Bawono, yang itu diwujudkan dari garis imajiner ya, dari Gunung Merapi, Kraton, dan juga tentunya dari Parang Kusumo. Kemudian juga ada ajaran Sangkan Paraning Tumadi. Nah, itu yang sekarang juga dikenal dengan garis filosofi dari Tugu, Kraton, kemudian sampai ke Panggung Kerapia. Nah, salah satunya juga yang kemudian adalah Qiblat Papat Limau Pancar, yang itu diwujudkan di Kamasjitan, jadi dari Masjid Gede dan juga termasuk Masjid-Masjid Kagungan Dalem, yang mana itu adalah kategori Padok Negoro, jadi ada di empat sisi, gitu ya. Itu yang mana menjadi acuan dari empat mata arah angin, gitu. Jadi kalau konsep yang Qiblat Papat Limau Pancar ini, yang ada Masjid Gede dan Masjid Patok Negoro, yang empat arah mata angin, ini adanya cuma di Kraton Jogja? Cuma di Kraton Jogja, selain dari Masjid-Masjid Kagungan Dalem yang lainnya. Ya, Masa, ada berapa Masjid Kagungan Dalem sih? Ada kurang lebih hampir 50. Nah, lagi-lagi untuk menjaga keistimewaan tata ruang Jogjakarta, itu kan kemudian diikuti dengan sejumlah usaha, termasuk memformalkan aturan melalui perdayis nomor 1 tahun 2017 tentang pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Ini ngembang-mangku lagi nih, yang paling mendasar, mengapa ada yang disebut Tanah Kasultanan? Ya, kalau Tanah Kasultanan sendiri itu adalah tanah yang sekarang berada di wilayah daerah istimewa Jogjakarta. Yang mana dulu lebih luas lagi gitu ya, tapi dulu adanya perjanjian-perjanjian gitu ya, oleh Belanda jaman dulu gitu. Akhirnya terbagilah dari Solo, Jawa Tengah dan daerah istimewa Jogjakarta. Nah, kemudian Sultan Gron sendiri itu tentunya dari perjuangan-perjuangan Pangeran Mangku Bumi jaman dulu gitu. Jadi tidak seperti kita sekarang ini ya, jual beli tanah gitu, kita beli tanah, beli tanah gitu. Tapi adanya Sultan Gron itu adalah perjuangan dari Pangeran Mangku Bumi karena menang perang gitu. Yang menjadikan wilayah di daerah istimewa Jogjakarta ini. Jadi itu bagian dari tanah milik Kraton yang akhirnya juga terbagi dari tanah Keprabon dan DT Keprabon gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B itu juga diakui dan dijamin hak-haknya. Nah, kemudian juga dengan sekarang ada kita sejak tahun 2012 kita ada Undang-Undang Keistimewaan yang memang terus diatur baik tata ruang, ruang lingkup dan juga tentunya peruntukan di tanah itu sendiri. Jadi baik dari pemerintah, dari Kraton sendiri bersama-sama mengatur ataupun merancang gitu agar penataan-penataan di wilayah daerah istimewa Jogjakarta ini bisa lebih tertata dengan baik. Mengingat bahwa area-area ataupun lokasi-lokasi di daerah istimewa Jogjakarta ini banyak sekali area heritage ataupun warisan budaya gitu yang harus kita jaga gitu. Jadi masyarakat harus tahu mana yang warisan budaya, mana yang tidak gitu ya. Jadi perlu juga kita bisa bertanya pada pemerintah melalui dinas kebudayaan atau juga di lembaga jagar budaya gitu untuk area-areanya. Karena dengan seiring jalan waktu ternyata banyak sekali area-area yang termasuk dalam warisan budaya itu hilang gitu. Nah tentunya di dalam peraturan keistimewaan itu juga diatur adanya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan juga tentunya untuk semua kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk tata ruang sendiri kami ingin gitu masyarakat lebih memahami area-area mana yang perlu kita jaga. Area-area mana yang perlu mungkin bisa pengembangannya di area dijadikan kayak modern gitu ya. Jadi perlu dipahami gitu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan sendiri tapi bagaimana kita mewujudkan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi kawasan-kawasan yang penuh dengan warisan budaya yang harus kita jaga bersama gitu. Berarti kan dulu kan pas daerahnya Pangeran Mangkubumi itu kan lebih luas dari DIY yang sekarang. Ya Bu. Habis itu kan terus waktu zamannya yang Mangkubumi nomor 2 masih dipotong lagi yang akhirnya jadi Pak Walang Ground. Ya. Nah habis itu kita melalui perang panjang. Nah ini mulai banyak rancu ya. Pertanahan itu statusnya sebenarnya gimana. Betul. Nah sebenarnya kan ini kemarin ngobrol-ngobrol itu kan kepengennya dengan adanya uka ini kan biar jelas mana toh yang Sultan Ground, mana yang Bakualaman Ground, mana yang bisa hak milik masyarakat. Cuma kan kemarin isunya kan kita cuma mau menginventarisasi, cuma mendata. Iki sak jane, iki tanai sopo itu kan udah banyak yang ribut katanya mau dikusur lah, mau inilah. Ya nah makanya pentingnya pendataan itu agar penataan tata ruang bisa menjadi lebih baik. Kemudian lokasi-lokasi wilayah tadi yang warisan budaya ataupun yang itu bagian dari kepembeli Karangkeraton itu tidak hilang. Jadi tujuannya ditata, bukan dikusur. Oke. Ya ini untuk mewujudkan tujuan yang disebut Mbak Madu tadi. Dalam perdais ada istilah tanah keprapon dan detik keprapon. Mbak Madu penjelasannya gimana tuh? Ya jadi untuk menjaga dan mengembangkan budaya tadi, tanah-tanah untuk bangunan keraton dan kelengkapannya itu disebut tanah keprapon. Nah khususnya yang tadi disebut, seperti disebut nama Mbak Mangku tadi, tentang sumbu filosofi ya. Ini semua untuk melindungi supaya keraton, terus alun-alun, tugu, panggung krapyak, benteng, taman sari, kepatian, pasar bring harjo, hingga makam kota gede dan imogiri itu tetap memegang peranan budaya sesuai filosofinya. Selain itu juga masjid-masjid, petilasan, terus ada pesanggrahan yang berada di DIY. Sekali lagi supaya filosofi terjaga dan budayanya tetap lestari. Jadi berarti yang tanah keprapon itu untuk lokasi-lokasi yang dianggap sebagai kelengkapan nekraton. Jadi kalau tanahku, bagaimana dengan tanah yang dedek keprapon, Mbak? Dede keprapon atau yang bukan keprapon itu yang memang penuntuhannya untuk masyarakat, kepentingan masyarakat. Baik dari sisi pendidikan, kemudian untuk sosial gitu ya. Jadi contohnya yang dipakai Universitas Kejamada gitu. Kemudian juga ada beberapa kampus juga yang menggunakan wilayah tanah Sultan Grond. Kemudian juga seperti untuk publik, jadi kayak stasiun tugu gitu ya, untuk kereta gitu. Kemudian juga untuk pertanian yang ada di desa gitu. Kemudian termasuk juga untuk kayak pelungkuh dan sebagainya gitu. Nah itu juga yang memang peruntukannya untuk kesejahteraan ataupun kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakatan. Itu yang bukan atau dedek keprapon. Jadi kayak UGM itu masih, meskipun dia di tanah dedek keprapon, tapi tetap Sultan Grond. Tetap Sultan Grond gitu. Tanah dedek keprapon tetap Sultan Grond. Oke, jadi kita tahu dulu Jogja itu kan sebuah negara dengan tatanan sendiri. Kemudian bergabung ke Republik Indonesia yang punya juga tatanannya sendiri. Nah, kaitan dengan pertanahan nih, kan logis apabila ada transisi antara dua tatanan ini. Salah satu hal untuk mewujudkan penataan yang berintegrasi, terverifikasi, dan teregistrasi dengan baik, Dikraton itu merupakan tugas dari panitikismo yang juga adalah di bawah Mbak Madu. Share dong Mbak tugas panitikismo ini apa aja sih? Salah satu tugas dari panitikismo adalah menerbitkan serat kekancingan yang menyatakan bahwa Sultan Grond yang sifatnya dedek keprapon mempunyai status magersari, ngindung, angangguh, dan anggaduh. Nah, pokoknya yang jelas kalau misalnya mau mengajukan kekancingan itu ada di kantor di Kraton di sebelah pagelaran, bukan di tempat lain. Oh, jadi yang berhak mengeluarkan serat kekancingan atau pertanahan itu hanya panitikismo, tidak lain ya? Tidak ada yang lain. Nah, ini kan cara mengurus serat kekancingan itu kan juga rekomendasinya berlapis ya. Jadi, nanti kita akan ada special episode yang khusus untuk membahas tata cara mengurus serat kekancingan itu seperti apa. Karena kalau enggak ini alokasinya jadi panjang banget. Kita move on ya. Nah, satu hal lagi ini terkait dengan upaya menjaga kebudayaan warisan meluhur agar lestari untuk generasi mendatang. Itu adalah pendaftaran sumbu filosofi ke dalam warisan budaya dunia oleh UNESCO. Hal ini maksudnya untuk apa dan bagaimana prosesnya nih, Mbak Manggo? Ya, untuk pendaftaran ke UNESCO itu adalah tujuan yang sudah mungkin tiga tahun yang lalu gitu ya. Karena kita menginginkan wilayah di daerah istimewa di Jakarta ini menjadi world heritage gitu. Kita ingin doang punya mimpi seperti Edinburgh gitu ya. Jadi, mereka menjaga benar-benar apa yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulunya gitu. Nah, kita di Jogja ini di daerah istimewa di Jakarta itu ada dua ya. Jadi, sembuh filosofi tugu sampai ke panggung Kerapia. Kemudian, garis imajiner itu dari Merapi sampai ke Parangkusumo gitu. Nah, yang kemarin itu didaftarkan melalui Dinas Kebudayaan, kemudian melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya sampai ke UNESCO sana. Itu sudah dilakukan setahun yang lalu. Kalau nggak salah itu suratnya masuk di bulan Februari. Nah, tugas kita adalah membuat pemataan, kemudian kembali tata ruang yang baik, termasuk transportasi, kemudian tempat-tempatnya gitu ya, agar penataan secara keseluruhan itu juga lebih baik. Karena pesan dari UNESCO kepada kami itu adalah bagaimana apabila mereka memberikan, itu bagaimana juga dengan pengendalian pembangunan gitu. Jadi, seperti tinggi bangunan, kan dari Tugu sampai ke panggung Kerapia itu kan ada ini ya, ada ketinggian itu seberapa tinggi gitu ya, bangunan-bangunannya gitu. Kemudian juga kan nggak bisa di antara rumah, kemudian ada bangunan yang tinggi-tinggi seperti itu. Jadi, lebih kepenataan pembangunannya selain tata ruang dari sisi pertanahan tadi. Nah, itu yang kita bersama-sama dengan dinas kebudayaan sedang mengerjakan itu gitu. Nah, tentunya lembaga-lembaga yang terkait ataupun perencanaan secara keseluruhan, baik 22 titik yang memang dilalui dari garis filosofi itu, harus benar-benar kita tata dengan baik ini yang pertama gitu. Selain keseluruhan itu juga mengikuti gitu. Nah, 22 titik itu memang mayoritas ada di titik 0 dan juga di keraton sendiri gitu. Nah, inilah fungsinya bagaimana kita saling menjaga warisan-warisan budaya yang ada di semua wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Agar tujuan kita menjadi world heritage gitu ya, itu bisa tercapai gitu. Nah, ini juga tentunya kita ingin mengajak semua masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa saling memahami, saling tahu gitu ya. Kemudian juga saling kita bersama-sama menjaga dan mengaturnya gitu. Nah, kemudian juga di UNESCO ini juga tentunya mereka juga tidak memberi dengan mudahnya gitu. Nah, perencanaan-perencanaan juga tentunya harus kita siapkan secara keseluruhan. Baik dari instasinya, lembaganya, kemudian master plan dari pemerintah daerah sendiri, master plan yang ada di keraton, dan juga tentunya master plan yang ada di Pura Pakualaman gitu. Nah, tentunya semua kawasan-kawasan yang merupakan warisan budaya ini yuk kita jaga gitu. Jangan kita anggap bahwa itu adalah bangunan yang kuno. Karena masih banyak juga gitu ya, orang-orang yang mungkin tidak tahu, mungkin yang kurang mengapresiasi gitu ya, akan adanya bangunan-bangunan lama gitu. Nah, kita juga punya PR nih untuk mengembalikan wajah daerah istimewa Yogyakarta seperti pada waktu yang HB pertama itu membuat gitu. Salah satu contohnya adalah benteng kita buat kembali. Kita bangun kembali gitu. Karena ya kita tahu semualah sejarahnya seperti apa, tapi empat pocok beteng yang ada di area keraton atau di sekeliling keraton, itu kita bangun kembali agar ya kalau kita punya pagar ya harus sempurna kan ya gitu. Karena itu adalah pagar bagian luar daripada keraton gitu. Nah, tentunya di wilayah di dalamnya, kita ingin supaya itu bisa menjadi lebih baik. Penataan dan tata ruang itu tadi gitu. Oke, jadi kan berarti kan dimulai dari pangeran manggu bumi dulu mempunyai filosofi-filosofi kayak pasangan paraning tumadi, terus itu yang diwujudkan dalam bentuk arsitektur. Nah, berarti kan itu mulai dari dalam dan diwujudkan dalam bentuk fisik. Berarti itu yang harus kita lindungi karena jangan sampai arsitektur itu berubah, karena kalau berubah kita kehilangan asal-usul filosofi itu sendiri yang membangun jadi masyarakat juga yang istimewa itu. Ya, jadi tentunya pentingnya kita memahami filosofi yang sudah dibuat dan diajarkan sejak HB pertama. Nah, tidak hanya filosofi atau makna tadi, tapi juga infrastrukturnya juga harus kita ikuti dan kita kembalikan semaksimal mungkin. Oke, berarti juga dengan filosofi itu juga sudah diapresiasi dan dituangkan dalam undang-undang keistimewaan yang akhirnya didefinisikan sebagai tanah keprabun. Dan ya tanah keprabun itulah karena berarti kan keraton dengan segala perlengkapan itu diakui oleh negara. Jadi kayak masjid gede itu enggak bisa diwakafkan gitu kan. Enggak bisa, tetap. Oh ini cita-citanya besar ya mbak untuk Jogja di masa yang akan datang. Maturluan, Mbak Mangkul, dan Mbak Madu atas waktu dan penjelasannya. Jadi keistimewaan Jogyakarta itu akan terus hidup apabila semua yang ada di Jogja memahami asal-usul daerah tercintanya ini. Jadi semangat keistimewaan ini merupakan jalan untuk menatap masa depan yang lebih kembilan. Jadi sampai di sini dulu, Rembuk Rosa kali ini. Kami akan menyapa kembali dengan tema yang berbeda pada Rembuk Rosa Putri Kedaton episode selanjutnya. Baru! Tuhu pantas agen ini dia